Pemirsa Ujendras yang mengguyir wilayah Aceh sejak kemarin membuat ribuan rumah warga di Kebupaten Nagan, Raya Aceh pagi tadi terendam banjir. Banjir juga melumpuhkan jalan lintas provinsi yakni jalur Melabok menuju Sumatera Utara. Jumlah mobil dan alat berat mogok terendam banjir. Banjir kali ini merupakan yang terparah dalam setahun terakhir. Tercatat korban banjir kali ini mencapai 8.000 jiwa. Dan bisa warga masih bertahan di rumah mereka masing-masing lantaran belum ada bantuan maupun upaya evakuasi. Hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Aceh Tenggara mengakibatkan empat desa di kecamatan Darul Hasanah terendam banjir. Banjir diperparah dengan jebolnya tanggul di belantaran sungai Lawe Mamas. Kebanyak total 60 rumah di empat desa yakni desa Kute Rambe, Kute Meranggun, Kute Ujung, dan Mamas rusak di landa banjir. Warga meminta pemerintah daerah mengerahkan alat berat untuk normalisasi alur sungai agar air tak kembali masuk ke rumah mereka. Terima kasih. Terima kasih.